Rencana pemerintah Kota Mataram revitalisasi kawasan Pantai Ampenan menjadi kawasan wisata eks Pelabuhan Ampenan menuai kendala. Pasalnya, puluhan pedagang yang melakukan aktivitas dagang sepanjang Pantai Ampenan ini masih enggan bergeser dari lokasi ini. Pembangunan lokasi pengganti yang sedang dibangun pemerintah sampai saat ini masih belum selesai dikerjakan. Salah seorang pedagang Nurcana mengaku, jika harus dipindah ke lokasi lain, khawatir dagangannya tidak laku lagi. Kalau di depan ini kan semua di depannya, sama-sama di belakang, di sini, di situ, gitu. Kalau ke belakang, sama-sama ke belakang, enak aja ke depan. Belakang itu udah nggak mau, orang jadi lebih di depan, belakangnya nggak mau ke belakang. Relokasi pedagang ke tempatnya yang baru dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pedagang. Selebihnya, kawasan Pantai Ampenan ini akan ditatat sedemikian rupa, agar menjadi destinasi yang standar untuk dikunjungi wisatawan Nusantara dan mancanegara. Data sementara, pedagang yang melakukan aktivitas jual-beli di Pantai Ampenan berjumlah 26 orang. Namun, di tempatnya yang baru nanti sudah mendaftar 48 pedagang. Rancananya pemerintah Kota Mataram akan membuatkan lapak pedagang setinggi tiga lantai nantinya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi mengatakan, pihak pemerintah Kota Mataram tengah melakukan evaluasi terhadap persiapan relokasi para pedagang. Mana fasilitas yang masih menjadi bagian penting untuk dipertahankan, mana kawasan dan fasilitas yang harus direlokasi, dan mana kawasan yang perlu dibangun kembali. Nah, biar jelas nanti pada saatnya ada bisa mengevaluasi berbagai kontensi-kontensi di sini, baik persifat fisik maupun non-fisik.